Bung Wandi, saya meminta Anda merespons dong kekhawatiran yang disampaikan oleh Bung Armand tadi. Baik, saya kira ini kritik yang baik ya, secara substansif kita, apa namanya, saya juga sudah kenal lama nih KBPOD, dan saya kira itu memang satu perspektif. Ada satu perspektif tentang check and balance tersebut. Tetapi dalam pengambilan keputusan sepenting pembinaan IKN itu, kita kan harus multi-perspektif. Nah salah satu perspektif yang lain adalah efektivitas pengelolaan kota-kota modern, yang itu ada studinya, ini kan sama-sama saintifik, dan pengambilan keputusannya itu harus memikirkan, menimbang semua persepsi itu, dan kemudian itulah yang dihasilkan dalam undang-undang IKN itu. Jadi itu yang, tapi begini, selalu ada ruang untuk itu. Sekarang ini ya, kita kan dulu kalau di jamannya Orde Baru itu, check and balance dalam ruang publik misalnya, itu sulit dilakukan karena tidak ada kebebasan pers. Tapi sekarang kita lihat dengan kebebasan pers, media yang terbuka seperti ini, sekarang orang boleh kok bikin petisi penolakan, judicial review. Pertanyaannya didengarkan oleh pemerintah atau tidak? Ya itu didengarkan, tetapi kan ada banyak perspektif yang harus didengarkan. Termasuk perspektif misalnya PBNU yang memutuskan untuk akan memindahkan kantornya di sana, perguruan tinggi Muhammadiyah seluruh Indonesia yang juga mendukung, yang menolak juga kita pertimbangkan. Perspektif yang tadi juga kita pertimbangkan. Tetapi dalam mengambil keputusan kan harus dicari titik temunya, dan titik temu itulah yang kemudian menghasilkan undang-undang IKN yang sekarang. Bung Arman, Anda apakah setuju ini keputusan membikin otorita IKN ini sebagai titik temu yang ideal begitu, untuk membikin Ibu Kota Negara yang baru? Ya, kalau dikatakan bahwa kita menampung beragam perspektif multidimensional gitu ya, di sudut pandang keilmuan apapun, saya kira setakat ya Pak Wandi. Namun kalau kita melihat proses pembahasan RUU-IKN itu yang begitu cepat, yang bagi kami ini menjadi salah satu elemen di mana multi perspektif itu susah ditampung dalam waktu yang begitu singkat gitu ke Wandi. Sehingga saat ini kalau kita melihat yang muncul di publik saat ini, sudah mulai inisiatif-inisiatif tertentu untuk mengajukan judika risu kepada MK, terkait dengan undang-undang IKN ini, yang bagi kami ini menjadi salah satu indikasi bahwa yang sampaikan oleh Pak Wandi itu belum berjalan optimal. Itu, Mbak Sofi. Kemudian yang kedua, oke kita bicara ke depan seperti apa, yang bagi kami ngomongnya adalah bagaimana proses perumusan PP dan juga progres ini agar apa yang menjadi tawaran dari perspektif yang lain atau dari kami itu bisa diakomodasi minimal dalam peraturan-peraturan perumahan ini, yang juga sebenarnya kami juga bahwa di dalam 2 bulan ke depan apakah spesial yang kita anggap solid itu bisa diterbitkan dengan baik begitu. Oke, Bu Garman begini, kita kan paham ya kompleksitas sebuah daerah begitu, inilah kenapa kemudian Ibu Kota Negara ini dibikin sedemikian rupa dengan aturan sendiri, dengan pejabat, dengan kewenangan level setingkat menteri, tapi kewenangan seperti gubernur yang di Indonesia ini belum pernah ada. Tidakkah itu kemudian bisa menjadi mempersingkat birokrasi, mempersingkat waktu untuk mengambil keputusan yang strategis dan krusial karena IKN ini memang dalam saat ini jadi proyek yang dikebut oleh pemerintah. Boleh nggak seperti itu, Bu Garman? Kami lihat kalau misalnya otorita itu ditempatkan sebagai satu lembaga yang berwenang untuk melakukan pemindahan dan juga persiapan dan pembangunan Ibu Kota oke gitu. Artinya otorita IKN ini berwenang atau berfungsi selama masa transisi. Jadi katakanlah 5 tahun atau 10 tahun. Selepas itu baru kita bentuk sebuah pendak pemerintah daerah yang benar-benar sesuai dengan karakter pemerintahan daerah. Oke, Bung Wandi selain tadi saya meminta Anda merespons pernyataan dari Bung Arman yang kami tahu saat ini Mendagri itu akan berdialog dengan Pemda yang terdampak dengan IKN karena pasti akan ada wilayah yang kemudian hilang dari Pemda-Pemda ini untuk dibikin otorita negara baru. Apa yang akan dibahas oleh Mendagri? Secara detailnya terus terang saya belum tahu seperti apa tetapi memang kan mereka itu stakeholder IDT dari proses pemindahan IKN ini. Jadi kepentingan mereka juga dalam rencana induk misalnya kan IKN ini tidak bisa isolated ya, tidak bisa terisolasi. Mereka juga ketika kita berbicara multi perspektif tadi, pengembangan kawasan misalnya, misalnya karena contoh saja kita kan ingin membangun city in the forest ya, kota di dalam hutang. Itu artinya aspek lingkungannya sangat kental karena kita sedang berbicara tantangan perubahan iklim ke depan. Ini tidak akan sukses misalnya kalau tidak didukung oleh kawasan sekitarnya, pemerintah daerah sekitarnya. Oleh karena itu memang sejak awal supaya ada koherensi dalam pembangunan ini termasuk bagaimana pengaturan kewenangan dan sebagainya itu harus disepakati. Jadi saya kira dasarnya itu, tetapi detailnya terus terang saya belum tahu. Oke, Bung Arman, saya mau Anda memberikan analisis dong kira-kira kalau Pak Mendagri ini ketemu dengan PMDA terdampak IKN akan bahas apa sih? Ya, sekarang kan mempunyai perusahaan regulasi-regulasi turunan ya ada 10 kalau nggak salah. Bagi kami, momen Pak Mendagri bersilaturahami dengan sejumlah kepala daerah di sekitaran Ibu Kota ini bagi kami ini menjadi salah satu kesempatan yang emas sebenarnya untuk menggali kebutuhan atau juga harapan yang disampaikan oleh daerah-daerah sekitar itu. Karena kalau kita melihat di undang-undang IKN itu sendiri, kita belum melihat bagaimana pengaturan hubungan antara PMDA-SUS IKN ini dengan daerah sekitar atau daerah-daerah yang lain gitu ya. Memang kalau kita melihat di undang-undang IKN kebijakan yang lain ada peraturan pemerintah yang terkait dengan kebiasaan antara daerah antara daerah dengan tiga-tiga atau daerah-daerah sekitar itu sudah diatur. Nah, apakah kunjungan Pak Mendagri untuk menggali hal-hal seperti ini saya kira ini juga kesempatan yang bagus gitu ya untuk diakomodir nanti dalam regulasi-regulasi turunan. Kemudian yang kedua, soal partisipasi masyarakat. Kalau kita lihat di undang-undang IKN itu yang terkait dengan perolakan pembinaan hidup peta ya. Padahal kalau kita melihat di undang-undang PEMDA itu sudah diatur dengan jelas seperti apa partisipasi publik misalnya dalam perusahaan perda, perencanaan penyakaran, dan juga dalam proses-proses tertentu di keberintah daerah. Nah, ini yang nanti harus dikelas dalam PPPP atau juga progres yang terkait dengan otorita IKN ini. Nah, ini relevan langsung saya tanyakan kepada Bung Wandi, progres untuk regulasi turunan undang-undang IKN ini bagaimana? Apa saja yang akan diatur? Siapa yang akan dilibatkan? Apakah partisipasi masyarakat pasti akan ditampung di sini? Karena kalau kita kemarin melihat pembinaan undang-undangnya saja di DPR ngebut tuh? 18 jam langsung kelar. Ya, memang kan ada yang dimandatkan untuk selesai dengan waktu 2 bulan. Jadi memang harus ada yang diakselerasi, termasuk perpres tentang otorita IKN, kepala otorita IKN-nya. Tapi kami juga mengawal, karena dari dulu pun sejak awal, sejak 2 tahun lalu ketika diputuskan untuk pindah, KMPP yang mengawal progresionalitas presiden sudah bertemu dengan banyak sekali pihak, termasuk masyarakat di Kalimantan Timur, di Penajam Pasir Utara, di Samarinda, dan sebagainya. Nah, kita tetap konsisten, komit bahwa partisipasi ini bisa diatur. Dan kita juga bertanya terus kepada Bapak Penas yang sebagai living sektornya, ini gimana pelibatan sejak awalnya? Karena kita ingin bahwa ini diatur secara komprehensif. Benefisiarisnya juga mereka, mereka yang harus menjadi subyek dalam pembangunan IKN-nya nanti. Baik, kita nantikan soal aturan turunan ini dan seberapa besar nanti partisipasi masyarakat akan dilibatkan. Karena otorita ini pasti akan jadi sebuah badan yang baru, belum pernah ada di Indonesia. Kita pastikan ada checks and balances di sana. Bungu Andi, terima kasih. Bungu Arman, terima kasih. Terima kasih, Pak Jokowi. Sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini. Sehat terus ya. Terima kasih. Terima kasih.